Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala rasulullah Teman-teman yang dirahmati Allah Foto yang ada di awal video ini adalah Yang saya ambil beberapa hari yang lalu Ketika saya melepas keberangkatan Ustaz Abdul Rahman ke Belanda Untuk mengimami sholat traweh Assalamualaikum, saya sedang Sama seorang agung buat saya Yang harus kita mulai Al-Quran Ustaz Abdul Rahman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang tahun lalu saya pernah sholat traweh di Tomboro Itu yang 30 juz Tapi ketika itu imamnya ada beberapa orang gantian Dan beliau Ustaz Abdul Rahman itu 30 juz beliau sendiri Alhamdulillah Ustaz Abdul Rahman ini adalah Satu dari beberapa Ustaz di pesanrit Al-Fatah Tomboro Yang telah lo mampukan selain hafal 30 juz Itu juga mengimami sholat tahajud 30 juz sendirian Jadi sholat tahajud 30 juz itu Full Al-Quran diimami oleh beliau sendirian Tanpa berganti Ya sekalipun jamannya in out ya berganti Dan saya Ramadan tahun kemarin Datang sendiri ke pesanrit Al-Fatah di Tomboro itu Dan terserang ini adalah pengalaman pertama saya Dalam hal sholat traweh yang panjang sekali Buat orang awam seperti saya Nah di Tomboro itu Sebegitu azan itu seluruh jamaah Buka puasa ringan ya Habis itu langsung sholat maghrib Setelah sholat maghrib Itu ada zikir pendek tidak panjang Langsung dimulailah sholat traweh itu Bada maghrib itu imam membaca 2,5 juz 49 halaman ya sholat Al-Fatah itu Nah bada isya barulah dimulai Perjalanan panjangnya Nah disitu satu salamnya Itu dua rakat itu sekitar 3 juz Saya sulit membayangkan di awal Bagaimana seseorang kuat sholat Dari bada maghrib sampai menjelang subuh Hatam 30 juz Bismillah saya sudah merasakannya Alhamdulillah Saya fikir-fikir Sebenarnya ini bukan masalah tua muda Kuat atau tidak Kuatnya berdiri lama Atau tahan begadang Tapi saya rasa ini terkait kepada Kuatnya niat Tekad dan Bagaimana seseorang itu mampu menikmati Bacaan imam sepanjang malam Dan semata-mata ini hanyalah Pertoran Allah Nah waktu saya ikut di soltar Temboro itu Pesarnya tidak banyak sih Sekitar 30 orang Dan di masjid Terangkil Temboro ini Banyak halakoh-halakohnya Karena masjidnya besar sekali Jadi ada halakoh yang Satu malamnya 3 juz Ada yang 5 juz Ada yang 10 juz Ada yang 30 juz full Nah ketika saya Ikut disitu ada Buku tamu dan saya lihat Siapa yang hadir Ya memang Masya Allah dari berbagai kota Ada yang dari Padang Jakarta Makassar Surabaya Bandung dan juga Berapa jamah Dari luar negeri Dari Malaysia Dari Australia Subhanallah Mahsuci Allah yang telah Memampukan hambanya Untuk berdiri Sepanjang hari Sepanjang malam Dan mereka Ternyata banyak 10 juga 60 lebih Yang tertua saya Temui Itu 73 tahun 73 atau 74 Dan ketika saya tanya Mereka rasakan nikmat Katanya suatu Kebahagiaan yang sulit Diungkap Pernah saya diceritakan Ketika ada jamah Yang dari Australia Datang khusus Jamah ini bilang Saya dalam 60 tahun umur saya Saya baru sekali ini Saya bisa menangis Dalam sholat katanya Jadi keharuan Keposyuhan Kenikmatan itu Menjadikan Seorang bapak Yang sudah tidak muda lagi Itu di 67 tahun Bisa Ya menikmati Begitu Menikmati sholat malamnya Nah ini Ada video Sempat saya ambil Petikan Saya bijan-bijan Dengan salah satu Jamah Dari Sholat roh itu Namanya Pak Ali Sabri Dari Jakarta Nikmat Susah diterangkan Karena hanya Allah yang tahu kan Gak bisa dijelaskan Kita itu kan untuk Apa Untuk Ibaratnya itu Untuk islahkan diri kita Untuk Ibadah kepada Allah Setelah itu Utama itulah Karena kita ini Dunia ini Kesementara saja Jadi kita harus siapkan Untuk bekal-bekal kita Di akhirat nanti Teman-teman yang dirahmati Allah Bila ada kesempatan nanti Silahkan datanglah Ke Masjid Terangkil Di Tomboro ini Tidak jauh dari Magetan Malam Jumat Nah setiap malam Jumat Di Masjid Terangkil itu Diadakan sholat tahajud Sepuluh juz Yang terkadang itu Diimami oleh Ustadz Abdul Rahman Yang saat ini lagi Sedang tugas da'wah Mengimami sholat trawih Di Belanda Dan Masjid Allah Ustadz Abdul Rahman ini Terkadang beliau Lakukan sholat sunahnya itu Satu rakat Sepuluh juz Masjid Allah Dan kabarnya Di Tomboro ini Yang Allah mampukan Untuk bisa tuntaskan Baca Al-Quran Tiga puluh juz Satu rakat itu ada Dan ini sudah seperti Sedina Usman bin Al-Fan Yang juga Membaca Al-Quran Tiga puluh juz Dalam Mitirnya Satu rakat mitir Sedina Usman itu Tiga puluh juz Bisa diselesaikan Masjid Allah Dan terlihat betul Bagaimana Sunnah Jadi amalan-amalan Para sahabat Diamalkan Di pesanat Al-Fatah Di Tomboro itu Sholat yang lama Sholat yang nikmat Dan bahkan Kan kita Sering dengar ya Beberapa kali Dari para ulma Sampaikan Kalau para sahabat Itu dulu Ketika sholat Terawih itu Baru berhenti Karena khawatir Waktu sahur masuk Jadi begitu panjangnya Sholat Terawih Dan juga Dalam suatu hadis Disampaikan bahwa Ada tiga orang sahabat Yang mengikuti Sholat Di belakang Rasulullah Dan Rasulullah itu Sholatnya Satu rakatnya Lima juz Empat halaman Empat surat pertama Fatihah Al-Baqarah Al-Imran Dan Anissa Sampai selesai Itu Lima juz Empat halaman Satu rakat Yang tiga orang sahabat Pernah ikuti Teman-teman Quran adalah Bacaan terbaik Membacanya Menenteramkan hati Mengundang Datangnya pertolongan Allah Dan Para ulama Sampaikan bahwa Asalnya Sebaik-baik waktu Untuk membaca Al-Quran Adalah Ketika sedang sholat Utamanya Ya sholat sunapan Utamakan Sholat tahajud Ketika Qiyamul Lail Makin panjang Sholat malam kita Insya Allah Akan lebih baik lagi Nilainya Insya Allah Saya punya beberapa Sahabat Yang bukan ustad Loh Yang mereka Dalam sholat malamnya Juga Baca Al-Quran Dan Bacanya panjang Dan Insya Allah Beberapa miracle Keajaiban Yang Tentunya Tidak Untuk diseritakan Ya Mereka alami Jadi betapa Pertolongan Allah itu Insya Allah Kita bisa jemput Dengan amalan Amalan utama Sholat tahajud Yang lama Sambil baca Quran yang banyak Tapi Sayang Mayoritas kita Hapalannya kan Sangat terbatas Nah oleh karena itu Kita boleh kok Untuk membaca Al-Quran Dan ulama juga Membolehkan Membaca Al-Quran Ketika sholat Nah ada Saling siapa Membuat Musah besar Yang lengkap Dengan stand Kaki yang bisa diatur Ketinggian dan Kemiringannya yang Silahkan ada link Di deskripsi video ini Untuk bisa Mengetahui Seperti apa Musahnya Insya Allah Ini menjadi salah satu Sarana bagaimana Sholat malam kita Menjadi lebih baik Bacaan Al-Quran kita Allah ganjar Lebih tinggi lagi Karena Seutama-utamanya Baca Quran itu adalah Ketika sedang sholat Dan juga Musah ini Sangat baik Untuk kita hadiahkan Ke orang-orang Teristimewa di hati kita Yang mudah-mudahan Dari kedekatan Orang istimewa ini Mereka juga Semakin istimewa Di sisi Allah Teman-teman Demikian Sekilas Informasi Mengenai sholat Terawih di Temboro Semoga Allah karunian kita semua Keinginan Dan Mengkaruniakan Taufik kepada kita Untuk Terus menerus Secara bertahap Meningkatkan kualitas sholat malam kita Makin dekat Al-Quran Makin dekat kita ke Al-Quran Dan insya Allah Artinya Kita makin dekat ke Allah Semoga Allah senantiasa Memberkait kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax